Ini aku, orang yang baru ulang tahun ke-21 Tapi katanya sih kalau kamu udah umur 21, berarti kamu legal ya Aku aja bahkan gak tau artinya legal itu apa ya Tapi jujur, ini ulang tahun paling unexpected seumur hidupku Soalnya aku sampe disurprise-in kameramenku pake hadiah yang sedikit aneh Oh, belum lagi, aku akhirnya coba minum sesuatu Yang cuman boleh diminum sama orang 21 plus Tapi pertama-tama, ternyata kameramenku ini udah nyiapin surprise tanpa sepengetahuanku Guys, aku baru selesai kelas dan aku mau surprise-in si Sebas hadiah Soalnya hari ini dia lagi ulang tahun kan Nah, mungkin ulang tahun ke-21nya itu harus spesial guys Jadi aku beliin hadiah yang ya cukup spesial Ini kotaknya guys Nah, ya kita lihat aja reksi dia, semoga dia suka ya Ya tanpa basa-basi langsung aja lah ke kamar dia Daripada ditungguin, udah jam berapa juga nih? Udah jam 5 Jujur, aku kan gak tau apa-apa tentang hadiahnya ini Jadi ya pas disurprise-in, mukaku kayak orang yang cuman dapet tidur 2 jam Terus kebangun sama alarm gitu Tapi bedek kok Apa ini? Hehehe, spesial lah, spesial Masih inget aja ya Iyalah Ternyata inget ya, kameramen pecinta ini Tapi ya, kan namanya hadiah udah dikasih Jadi aku ya coba buka aja Maksud kameramen pake love-love-love gini ya? Ini namanya effort Effort gini namanya Sass banget gini ya? Kayak lu ngasih pacar valentine aja bro Apa ini? Udah buka dulu, buka aja dulu Ini kalau kayak karang beras, kamu ngasih aku beras lagi? Udah, liat Aiko Beras pake love-love Tapi pas lagi enak-enak buka Ternyata dia kasihin aku ini Guleng yang panjangnya tuh hampir setinggi aku Dan aku ini orangnya tinggi 181 cm Kayak dia ini mau kasih aku ini untuk apa? Terus ini apa? Sarongnya berarti? Sarongnya Apaan ini? Pinter banget ini sarongnya Lucu banget ya? Gila guys, hadiah dari kameramen kayak gini guys ya? Lumayan sas sih Tapi ya, yaudahlah Terus ini dimasukin berarti? Iya Belum lagi Ini ternyata masukin sarongnya aja sulit banget Sampai aku coba masukin itu ada 30 menit sendiri mungkin Dan masih gagal Kok bisa ya? Sisi moto gak enak banget ya? Maksudnya apa itu? Mana ya? Eh, gak iso ya Eh, kau ini beli berapaan sih? Shopee Taiwan Shopee Taiwan? Iya Berapa? 400, Andy 200 ribu? Iya Guleng gini 200 ribu guys Thank you loh Eh, sulit deh Ini gak mau Sampe-sampe ya Aku akhirnya nyerah Terus nyuruh kameramenku aja lah yang bukain Kurang apa? Pelumas Kurang pelumas? Iya Kayak ngelagi ngapain ini guys? Ngawur ini Sabar Lubangnya kayak kotet gitu loh Butuh pelumas, po Ayo, dikit lagi, dikit lagi Ayo Oh iya Nah, akhirnya Akhirnya, ini, ini, ini Dan ternyata Hadiahnya jadi Jadilah goleng yang bentuknya kayak wortel Aku jujur masih gak tau kenapa kau dia kasih aku itu Siapa tau, aku ini bisa jadi istriku gitu ya Ini maksudnya gimana kok? Coba sih, aku coba tes tidur pake ini ya Iya, iya, iya Ini memang ranjangku, aku Pas aku pingin coba tidur di kayu guys Gak enak percaya aku Gak enak, gak bisa tidur Jangan ikut-ikut aku Aduh Gak enak gitu kok Ayo masuk istriku nanti sekecil ini bro Ini loh, cuma setengah dari Aku namain Angelin aja Wortel namanya Angelin guys ya Waduh, Angelin itu siapa kok ya? Nah, kalau kamu dikasih hadiah sama orang Kan pasti kamu ya seneng lah ya Jadi, aku langsung ngajak kameramenku makan di tempat favoritnya Laper tau? Kamu laper tau? Oh iya, laper lah Makan ya? Ditraktirin dah Helo Helo Ayo mis, makan ramen mahal itu loh Ayo mis Nanti aku malam tidur sama ini ya Ayo, ayo, ayo Sama Angelin yuk Iya, sama Angelin Let's go Guys, makan ramen dingin-dingin Iya, mukanya udah ganteng belum nih Kita orang gilaaa Kita naik sepeda lagi nih Sambil nge-video ya Jangan pernah ngikutin kita ya Di sini sangat amat bahaya Dan tidak boleh dilakukan di rumah Oke, Basis? Masalahnya, tempat ramennya ini ternyata udah ganti tempat Jadi kita ini sampe salah-salah arah dulu sambil naik sepeda Kiri bang, kiri, kiri bang Enggak eh Lihat sini Lihat sini Hah? Pindah, pindah Pindah? Udah pindah, Li Chiang Oh Ini sangat amat tidak direkomend sih Itu depan Meskipun seaman-amannya Taiwan Jangan sampe satu tangan kayak gini ya guys Ini gak aman sama sekali ya Kamu gak bisa ngeram Tiba-tiba ada mobil nyerobot aja yaudah Ini jadi video terakhir ku, ngerti gak? Ini kayak orang gila ya Untungnya sih kita memang akhirnya ketemu tempatnya ya Tapi pas enak-enak sepedaan Tiba-tiba ada air netes-netes dari kepala ku Dan ternyata hujan Tapi gak ada satupun kita yang bawa payung Dulu kita makan ramen basah-basah gitu Kan lebih enak kalo makan ramen pas hujan-hujan gitu Oh iya, iya, iya bener Itu udaranya, Bon Bukan kitanya yang kehujanan, Bro Tapi ya beda ada bedanya Sekarang 15 derajat guys Maka nih, 15 derajat hujan-hujan makan ramen Ya enak sih memang ya Jadi pas nyampe tempatnya, Bon Ternyata antriannya ini kayak lagi Antri takjil gitu atau apa Dan lagi hujan Bayangin ngantri di luar sambil hujan-hujanan Kita pingin minum kuah Malah kita yang diserim kuah Oh enggak lah, gak rame kok ternyata Iya, iya Wah untung sih Untungnya ramennya ini lagi gak rame Ya tapi maksudku gak rame disini tuh ya Nunggu 30 menit di luar sambil hujan-hujanan 16 derajat ya Tapi biasanya kan Kalo yang lama-lama itu pasti enak gitu loh Ya semoga ya Semoga ya Jangan kayak yang kapan hari Waduh Isiran gak enak guys Jangan kesana lagi Tapi sebelum kita masuk Aku ada surprise yang aku harus ngomong ke kamu dulu Jadi Louis ini pikir Kalo aku tadi cuman iseng-iseng aja dia makan ramen Soalnya lagi malem Jumat gitu kan Tapi yang dia gak tau Aku ini sebenernya pingin bales budi dia Sekalian bayar ramen mahalnya ini Ya namanya juga ulang tahun kan Tapi ya Ini nanti kita lihat reaksi dia setelah kita makan ramen Oke guys Akhirnya setelah nunggu sampe perutku beranak cucu Kita pun disuruh masuk Akhirnya guys Kita order pake ini Kalo di Taiwan ini sering gini Makan-makannya pake Udah gak pake orang lagi Orang itu udah semales Dan memang Baunya ramennya sih enak banget ya Tapi yang bikin aku keringeting Aku ya pikir ini bayarin paling ya Habis berapa sih gak mungkin banyak banget lah Mungkin 200 ribuan mentok gitu kan Tapi Louis ini ternyata pilih ramen yang paling mahal Belum lagi dia minta tambah daging Waduh Masa aku tiba-tiba ngomong ke dia Jangan bro yang murah-murah aja Kan gak mungkin Soalnya ramennya bukan surprise Jadi yaudah Aku langsung ke Pak Asra aja Terus tetep pesen Kita dapet kayak gini Nah Memang sih ini tempat ramen paling sangar yang aku pernah datengin Soalnya kita kayak dikasih duduk yang beneran di tempat chefnya gitu Tapi kamu tau gak yang bikin gak enak apa? Karena aku ditudukin di depan chef Malah bau makanannya ini masuk ke hidungku semua Dan perutku malah tambah lumuaper Sampai waktu itu kayak berjalan luamah banget Padahal baru 5 menit Sampai-sampai ya Aku kan keliatan orang ini lagi makan kayak ayam karage gitu kan Jadi jiwa headonku ini langsung keluar Terus aku order lagi Udah guys ada karage Udah enak re Kau nyakin daging karage? Iya iya ini sekali-sekali lah ya kan Boom Tapi untungnya setelah 15 menitan Makanannya dateng Tapi jujur aku beneran shock bro Udah ternyata ditambah dagingnya gini tuh Wih Iki Hahaha Wawurigi Coba ya, kita coba Kita coba satu Pakai sausnya sedikit Wuhh Wuhh Cobaan bro Cobaan 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 coba Cobaan coba Cobaan coba Wawurigi Gendeng gendeng Ais makan 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 lah Lama-lama kita ngevideo terus gak habis sih makanan ini Ramennya tuh kayak bisa kental banget Kayak kuah lemak gitu Dan aku langsung gak kuat dan coba dulu Gila Rasanya tuh beneran kayak minum lemak campur micin gitu Ku wendeng Liat ini aja dagingnya sampe kayak gini Awur ini kayak dagingnya Naruto gitu loh Iya Sampai-sampai itu bikin lidahku muncrat beneran Wawur Kok iya ramen saya enak ini ya Coba ya kita coba ayamnya Kayak benar-benar ayamku kok gak old nih ya Hmm Ayamnya not bad sih Nah sebeternya makan disini tuh enak dan worth it sih Tapi menurutku Makan disini itu terlalu worth it Soalnya dagingnya tuh dikasih sedap bro Sampai aku aja udah makan 20 menit gak habis-habis Ini sampe nafasnya harus pake mulut ini Hehehe Guys gak bisa nafas pake hidung Iya Padahal aku kalo makan itu 3 mangkok nasi aja belum kenyang biasanya Kamu pernah makan kayak all you can eat sampe mulutmu beneran gak bisa nelen lagi Dan perutmu kayak hamil 12 bulan gitu gak Iya rasanya kayak gitu Makanan enak itu jadi munek guys Sake kenyang gitu Jadi aku utang berapa bro Hmm Hmm Tak bayar ya Oke oke guys bukan minum-minumnya kayak gini ya Gak boleh ya guys Haram Stay halal Ya mungkin sekali-sekali boleh lah Tapi ya cuman untuk enjoyment ya Jangan sampe mabok Awas kamu mabok Aku cium Kita ke tempat lain aja Maksudku itu minum ini Maca latte Yang aku terakhir kali minum itu udah lama banget sekitar sehari yang lalu Jangan pernah minum alkohol ya guys gak baik oke Jadi aku langsung pulang dan aku cobain Tapi pas aku cicip-cicipin macanya Aku sadar sesuatu Tapi macanya gak enak lagi Maca itu kayak tipe-tipe yang Mesa rasa rumput gitu Tapi beneran ya guys Aku harap your birthday this year was as amazing as me Dan suset menurutku ulang tahun yang seru itu gausah sulit-sulit kok guys Maksudku apa? Ngerku ulang tahun yang beneran seru ya. Itu bukan masalah kamu hambur-hamburin uang ke pesta. It's not about the money, man. Ya kan? Aku mendingan percuma kalau kamu ngerayain pesta, tapi kamu ngerayainnya sama temen-temen yang bahkan kamu nggak deket. Aku mendingan makan berdua sama temenku yang beneran deket kayak saudara. Ya kan? Daripada ngamburin uangku ke pesta, terus ngundang banyak orang, tapi aku bahkan nggak bisa enjoy. Ya kalau bisa sih, kamu pesta, terus kamu ngundang temen-temen sama keluarga yang kamu beneran deket ya. Itu baru win-win. Tapi kan, biasanya kan nggak gitu ya. Ya, but really though, this year was amazing because of you guys, because of my basties. And thank you udah nonton konteniku. Semoga konteniku selalu berguna untuk kamu. And I love you, man.